Selamat berakhir Pekan Pemirsa, kali ini saya sedang berada di lokasi Situ Gunung dan di mana lokasi ini terdapat suatu jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita beli tiket dulu yuk. Bikuti saya. Harga tiket masuk ke dalam jembatan Situ Gunung adalah Rp50.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Jembatan gantung ini memiliki panjang 243 meter dengan lebar 18 meter dan berada di ketinggian jura mencapai 161 meter. Banyak pengunjung yang dibuat penasaran dengan tempat ini. Cukup melelahkan Pemirsa, sekarang kita telah berada di lokasi pertama yaitu Welcome Ring karena di lokasi ini kita akan beristirahat cantik. Mari kita minum dulu. Ya Pemirsa, setelah kita sampai di tempat ini, jangan lupa untuk mengambadikan momen Anda dengan berfoto-foto. Sampai jumpa. Ya Pemirsa, jadi disini juga kita dapat melihat keindahan alam yang ada di Sukabumi. Ya Pemirsa, tadi kita sudah lihat jembatan yang ada di situ gunung ini, lalu bagaimanakah pendapat para pengunjung yang ada di kawasan ini? Sekarang kita sudah bersama Ibu Ellen, pengunjung dari Bogor. Ya Ibu, bagaimanakah pendapat Ibu tentang kawasan ini? Saya sih baru pertama kali juga kesini bawa anak-anak dan keluarga. Asik sih ya buat acara keluarga gitu, buat happy aja gitu. Terima kasih Ibu atas informasinya. Ya Pemirsa, jadi disini juga ada teater dan teater ini dibuka untuk umum setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 sampai pukul 4 sore. Dan di teater ini juga menampilkan kesenian-kesenian Sundegu. Terima kasih telah menonton! Ya Pemirsa, jadi selain disini ada air terjun, disini juga terdapat oleh-oleh untuk dibawa pulang. Ya Pemirsa, jadi disini kita telah bersama salah satu pengunjung wisata ini dan langsung aja kita tanyakan kepada wisatawan disini. Menurut Bapak bagaimana sih wisata ini? Untuk liburan keluarga cukup lumayan karena disini memang natural sekali ya. Baik juga untuk kesehatan anak-anak apalagi untuk edukatif ya buat anak-anak. Jadi cukup sangat baik sekali apalagi sekarang sudah dipinjang dengan ada jembat air yang terpanjang. Akses menuju akses ke air terjun tidak begitu jauh. Terima kasih Bapak atas input. Air terjun yang jatuh di kolam sangat beras Pemirsa. Bagi yang ingin mandi, airnya diperbolehkan di aliran sungai saja dan dilarang mandi di kolam tempat jatuhnya air terjun. Ya Pemirsa, sekarang kita sudah berada di air terjun cirug sawer dan perjalanan kita akan ditutup dengan keindahan air terjun cirug sawer. Saya Tiara Miransari berserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.